Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Macan tutul Jawa, Pantera Pardus Melas, adalah salah satu subspesies macan tutul yang endemik di Pulau Jawa, Indonesia. Makhluk ini dikenal dengan keindahan bulu tutulnya yang khas dan menjadi salah satu simbol keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, populasinya terus mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, membuatnya menjadi spesies yang terancam punah. Laporan ini akan membahas tentang ekologi, ancaman, dan upaya konservasi untuk melestarikan macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah hewan yang sangat terkait dengan hutan tropis dan habitat terkaitnya. Mereka biasanya ditemukan di wilayah dataran rendah hingga pegunungan dengan vegetasi yang lebat. Habitat alami mereka meliputi hutan hujan dataran rendah, hutan montana, dan hutan bambu. Macan tutul Jawa adalah predator karnivora yang memangsa berbagai jenis mangsa seperti babi hutan, kijang, monyet, dan hewan kecil lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai predator puncak. Hilangnya habitat, deforestasi dan perambahan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi luas habitat yang tersedia bagi macan tutul Jawa. Perburuan ilegal Macan tutul Jawa sering diburu ilegal untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis atau untuk bagian-bagiannya yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Perubahan iklim Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan air, serta mengganggu pola hidup macan tutul Jawa. Beberapa langkah telah diambil untuk melindungi dan melestarikan macan tutul Jawa. Antara lain, pembentukan Taman Nasional dan Cagar Alam, beberapa kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Cagar Alam Panaitan, telah ditetapkan sebagai habitat lindung bagi macan tutul Jawa. Penegakan hukum Upaya penegakan hukum dilakukan untuk memerangi perburuan ilegal dan perdagangan hewan liar yang melibatkan macan tutul Jawa. Pendidikan dan kesadaran masyarakat Program pendidikan dan kesadaran masyarakat digalakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan macan tutul Jawa dan habitatnya. Riset dan pemantauan Penelitian ilmiah dan pemantauan terus dilakukan untuk memahami populasi, perilaku, dan ekologi macan tutul Jawa, Serta untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif. Macan tutul Jawa adalah spesies yang terancam punah dan membutuhkan perlindungan serius untuk kelangsungan hidupnya. Untuk menjaga populasi mereka, penting untuk melindungi dan memulihkan habitat alaminya, Memperketat penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Upaya konservasi yang berkelanjutan dan sinergis antara pemerintah, Lembaga konservasi, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam melestarikan macan tutul Jawa Dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia yang unik, Legenda tentang macan tutul Jawa Di Pulau Jawa, terdapat sebuah legenda yang diceritakan tentang asal-usul macan tutul Jawa. Legenda ini mengisahkan tentang transformasi seorang pangeran menjadi seekor macan tutul yang memperoleh kekuatan magis. Dalam legenda itu, hiduplah seorang pangeran muda yang tampan dan berani bernama Raden Kusuma. Pangeran Kusuma adalah putra raja yang bijaksana dan penguasa kerajaan yang adil. Ia selalu mendengarkan keinginan rakyatnya dan bertindak dengan kebaikan hati. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari mengunjungi desa-desa, Pangeran Kusuma melihat seekor macan tutul yang terperangkap dalam perangkap pemburu. Tanpa ragu, pangeran Kusuma melepaskan macan tutul tersebut dan melepaskannya ke alam liar. Sebagai ucapan terima kasih, macan tutul itu mengeluarkan suara dan berbicara dalam bahasa manusia. Macan tutul itu mengaku sebagai seorang peri yang telah dikutuk dan ditahan dalam bentuk hewan selama berabad-abad oleh seorang penyihir jahat. Terkesan oleh tindakan baik Pangeran Kusuma, peri itu memberikan hadiah kepada pangeran. Dia memberikan pangeran kekuatan magis untuk berubah menjadi macan tutul setiap kali dia menginginkannya. Kekuatan itu akan membantu pangeran melindungi kerajaannya dari bahaya dan memastikan keadilan dan perdamaian di Tanah Jawa. Dengan kekuatan barunya, Pangeran Kusuma dapat berubah menjadi macan tutul dengan bulu yang indah berwarna coklat keemasan dan bintik-bintik hitam yang khas. Dia menjelma sebagai macan tutul yang kuat dan lincah, mampu menyelinap di hutan dengan kecepatan dan kecekatan yang luar biasa. Pangeran Kusuma, yang sekarang dikenal sebagai macan tutul Jawa, melindungi kerajaannya dari ancaman dan menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh negeri. Legenda ini mengilhami masyarakat Jawa untuk melihat macan tutul Jawa sebagai makhluk magis yang memiliki kekuatan perlindungan dan pembawa keberuntungan. Macan tutul Jawa dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kemurahan hati, serta penting untuk menjaga keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati. Hingga hari ini, legenda tentang macan tutul Jawa tetap hidup dan melekat dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa, menjadi salah satu warisan budaya yang berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya.